Babak baru juga masih menjadi teka-teki rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven. Diduga rumah tangga dari pasangan yang menikah November 2018 ini sedang tidak baik-baik saja. Membina rumah tangga memang tidaklah mudah. Pasti ada kerikil-kerikil kecil yang akan membuat hubungan antara suami istri sedikit bermasalah. Atau bahkan menjadi sarang masalah dalam keluarga. Lantas, benarkah kerikil-kerikil rumah tangga Baim dan Paula muncul dikarenakan adanya orang ketiga? Good people inilah sensasi kontroversi. Jika Baim Wong dan Paula Verhoeven sering membagikan kebersamaan mereka di sosial media mereka, saat ini pemandangan itu sudah sangat jarang netizen nikmati. Bila kita melihat postingan yang ada di Instagram Paula Verhoeven, memang agak susah menemukan foto dirinya bersama sang suami Baim Wong. Paula lebih sering menghiasi halaman feed Instagramnya dengan aktivitas yang ia lakukan. Bahkan, Paula juga membagikan foto dan video dirinya menggunakan hijab dengan berbagai gaya beserta warna. Terakhir, Paula memposting dirinya bersama Baim di kalam momen Hari Raya Idul Fitri. Sudah terlalu lama Paula tidak memposting kebersamaannya dengan Baim Wong, dugaan bahwa rumah tangga mereka memang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Lantas, apakah yang terjadi dalam rumah tangga pasangan yang sudah dikaruniai dua putra tampan ini? Sampai saat ini, Baim dan Paula masih belum memberikan konfirmasi ke awak media. Bila sinyal-sinyal retaknya rumah tangga Baim Wong dan Paula semakin tercium oleh wargane, postingan Baim Wong baru-baru ini pun semakin menjelaskan bahwa memang rumah tangga yang mereka bina benar-benar sedang diterpah masalah. Pake hijab, saya itu gak pernah ngajarin dia. Saya itu melihatin kalau Islam itu seperti ini, harus lima waktu. Saya gak pernah maksa dia. Nah makanya pas kemarin pas pulang dari mana, maka tiba-tiba dia bilang apa, saya mau pake hijab. Boleh, tapi hijab itu kontrokuensinya berat. Berat-berat itu ya, tidak tahu berat dalam hari itu sudah siap semuanya. Jangan asal pake aja. Kalau gak sesuai nantikan. Video yang di-upload Baim mendapatkan viewers jutaan dan komentar hingga mencapai ribuan. Bahkan, artis Marsyanda yang pernah dikabarkan dekat dengan dirinya pun memberikan komentar di kolom komentar Baim. Marsyanda memberikan dukungannya dalam bentuk love yang ia berikan. Melihat caption yang Baim berikan di halaman Instagramnya, terdapat kalimat, sabar tapi jangan ganggu istri orang ya. Apakah ada seseorang yang masuk ke dalam hubungan rumah tangga Baim dan Paula sebagai suami istri? Lantas, siapakah orang tersebut? Di temui di suatu acara dan meminta klarifikasi dari dirinya, Paula hanya terus berjalan sembari mengatakan, baik-baik Alhamdulillah. Bahkan ketika Baimuang mengadakan acara gathering di kantor Istri cantik Paula Verhoeven pun tak terlihat keberadaan dirinya Lalu dimanakah Paula berada? Apakah masih bersama di rumah? Bila Paula Verhoeven terus berjalan ketika dihampiri media Dan meminta untuk memberikan klarifikasi dari dirinya Berbeda dengan pesinetron cantik Citra Kirana Istri dari Reski Aditya ini dilarikan ke unit gawat darurat ketika di Tanah Suci Lantas apa yang terjadi?